Berusia paling rendah, 40 tahun, atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Ya, mengenai putusan MK, silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan Capres dan Cawapres itu ditentukan oleh partai politik. Atau gabungan partai politik. Jadi, silakan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan Capres atau Cawapres. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan bakal calon presiden atau calon wakil presiden. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangan di sela-sela kunjungan kerjanya di Republik Rakyat Tiongkok pada Senin. 16 Oktober 2023 malam. Pernyataan Jokowi merespon pertanyaan mengenai wacana putra sulungnya, Gibran Raka Bumingraka, yang diusulkan menjadi calon Cawapres pada pemilihan umum 2024. Presiden menyebut bahwa pasangan Capres dan Cawapres tersebut merupakan ranah partai politik. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru pada Senin 16 Oktober 2023 mengenai syarat pendaftaran Capres dan Cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Merespon hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa putusan tersebut merupakan kewenangan yudikatif dan mempersilahkan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada MK. Ya, mengenai putusan MK, silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian, Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon praktil Presiden ya, Pak? Pasangan Capres dan Cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, silakan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan Capres atau Cawapres. X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.